Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami Ruzdia Mawang Pada sempatan kali ini Video yang ingin kami sampaikan Informasi singkat mengenai Honorem harus bersabar dan semangat menunggu terbitnya PP Manajemen ASN untuk pengangkatan ASN tahun 2024 Sumber berita dan informasi terkait masalah ini Kami kutip dari https m.gpnn.com Coba kita tampilkan beritanya Inilah beritanya dari gpnn.com Dengan judul Kabar gembira untuk P3K Seluruh honorer harus jaga semangat Berita dibuat hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 Jam 16.01 Waktu Indonesia Bagian Barat Menizin kami bacakan beritanya untuk sebagian saja Dari gpnn.com Ciamis Jutaan honorer harus bersabar menunggu terbitnya PP Manajemen ASN sebagai regulasi turunan undang-undang nomor 20 tahun 2023 Tentang aparatur sipil negara PP Manajemen ASN disebut-sebut akan mengatur mengenai pengangkatan honorer jadi P3K Sebagian honorer untuk jenis pekerjaan tertentu bakal masuk gerbung P3K Fatin atau Faru Waktu Farah honorer harus bersabar menunggu diangkat jadi P3K Karena undang-undang ASN 2023 telah memberikan jaminan hak dan kewajiban P3K sama dengan PNS Kabar terbaru kontrak kerja P3K boleh langsung 5 tahun Dengan demikian, para SN P3K tidak lagi selalu cemas jelang berakhirnya kontrak kerja tahunan Sistem kontrak 5 tahunan bagi P3K itu telah diterapkan Pemkap Ciamis, Jawa Barat Bupati Ciamis, Herdiat Sunarnya menyatakan pihaknya menetapkan persetujuan perpanjangan dalam perjanjian kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Dari awalnya 1 tahun menjadi 5 tahun Untuk selengkapnya, Bapak Ibu atau teman-teman, jika ingin melanjutkan membaca beritanya Silakan nanti dibaca sendiri dari gpnn.com Dengan judul Berita tadi, kabar gembira untuk P3K Seluruh honorer harus jaga semangat Inilah yang kami sampaikan pada sempatan singkat kali ini Semoga ada manfaatnya Maaf jika ada kesalahan atau kekurangannya Akhirnya kami sudahi dengan Nabi Taufik Waidah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh